Sederet perusahaan raksasa properti di IKN Nusantara bakal tanam beton, jumlahnya tak main-main hingga 200 titik di wilayah IKN Nusantara, cek tujuan mereka sebenarnya yang tak lain bakal membangun 200 tawar apartemen di IKN Nusantara. Ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur bakal menjadi hutan apartemen atau rumah susun, pasalnya, ada sekitar 200 apartemen yang akan dibangun di IKN. Dan, sebelumnya, pemerintah dalam waktu dekat akan membangun 47 tawar apartemen khusus untuk Aparatur Sipil Negara alias ASN, terbaru, Otorita IKN Nusantara menyatakan, pihak swasta akan menggarap pembangunan 200 tawar apartemen di kawasan Nusantara, pembangunan tersebut akan dilakukan oleh 10 perusahaan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 10 perusahaan tersebut, mayoritas merupakan perusahaan dalam negeri, lalu terdapat juga perusahaan yang merupakan konsorsium antara Indonesia dan Cina, serta terdapat juga yang berasal dari Korea Selatan. Meskipun sudah membocorkan nama-nama perusahaan, Agung tidak merinci berapa banyak tawar yang akan digarap oleh masing-masing perusahaan, ia juga belum bisa menjabarkan nilai investasi yang digelontorkan. Pasalnya, saat ini perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan studi kelayakan terhadap proyek yang akan digarap. Otorita IKN pun masih menanti penyelesaian kajian tersebut.